Rahayu Sagung Tumadi Masih bersama kami di channel Bambat Nusantara Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krishnogosostro Sabu Inten Berlahan-lahan dan hati-hati ia merundu mendekati mayat itu Ternyata mayat itu adalah mayat seorang laki-laki yang gagah Di tangannya masih tergegam sebatang tombak pendek Ketika Maisa Jenar mengamati daerah di sekitar mayat itu Sama sekali tidak terdapat bekas-bekas telapak Baik telapak kuda maupun telapak kaki manusia yang lain Kecuali telapak kuda yang seekor itu Ketika Maisa Jenar sudah yakin bahwa di sekitar tempat itu Sama sekali tidak ada bahaya Maka mulailah ia mengamat-ngamati mayat orang yang gagah itu Dengan seksama Wajah mayat itu tampak biru kemerah-merahan Hampir di seluruh permukaan kulitnya Tampak noda-noda biru kemerah-merahan Melihat tanda-tanda itu Segera Maisa Jenar dapat menerka Bahwa orang itu pasti meninggal karena racun Sampai beberapa lama Maisa Jenar mencari Masih belum dapat ditemukan luka yang dapat menyebabkan kematian orang itu Baru ketika mayat itu ditelungkupkan Telapaknya sebuah jarum sumpit yang masih menancap di punggungnya Maka taulah Maisa Jenar bahwa orang itu telah diserang dari belakang Atau kemungkinan lain orang itu dikenal sumpit pada waktu ia sedang melarikan diri Lebih heranya lagi Maisa Jenar melihat pada ikat pinggang orang itu Yang lebarnya hampir selebar telapak tangan dan dibuat dari kulit kerbau Tampaklah sebuah pahatan yang mirip dengan dua ekor ular yang saling membelit Mula-mula Maisa Jenar agak bingung menafsirkan gambar itu Tetapi akhirnya berdesirlah jantungnya Ini pasti gambar dua ekor uling Kalau demikian Maka orang ini pasti termasuk salah seorang anggota gerombolan Yang dikenal dengan nama pimpinannya Sepasang ulin dari Rowo Pening Tetapi kenapa ia sampai kemari Juga siapa yang membunuhnya Merupakan suatu teka-teki bagi Maisa Jenar Yang terang baginya adalah Bahwa orang itu belum terlalu lama meninggal Mungkin pagi tadi Atau malahan sesudah hampir tengah hari ini Belum lagi Maisa Jenar Selesai meneliti tubuh mayat itu Tiba-tiba terdengarlah dera beberapa ekor kuda Cepat-cepat Maisa Jenar memperhatikan arahnya Lalu dengan cepat sekali ia meloncat ke gerumbu liang terdekat Ia harus berusaha untuk bersembunyi Sebab ia masih belum tahu siapakah yang datang Beberapa saat kemudian derap kuda itu Sudah dekat sekali Dan segera munculan dari dalam hutan Beberapa orang berkuda Rupanya mereka sedang mencari sesuatu Atau mencari jejak Sebab hampir semua dari mereka Mengawasi jalan yang akan dilewatinya Melihat rombongan itu Sekali lagi Maisa Jenar tersirap Di antara orang-orang berkuda itu Maisa Jenar melihat Bahwa meskipun orang itu berpakaian laki-laki Tetapi jelas bahwa ia adalah seorang perempuan Maka tanggapan Maisa Jenar Segera mengarah kepada istri Simarodra Sedangkan apakah Simarodra sendiri Ada di antara mereka Rombongan itu ternyata benar-benar Sedang mencari jejak kaki Malahan jejak kaki orang yang meninggal itu Karena itu pada mayat orang gagah itulah Rombongan berkuda itu mengarah Dengan demikian Maisa Jenar Harus semakin rapat bersembunyi Ternyata setelah mereka dekat Serta semakin jelas Jumlah mereka seluruhnya ada tujuh orang Satu di antaranya seorang perempuan Yang sudah hampir setengah umur Tetapi menilik tubuhnya Serta wajahnya Ia masih tampak lincah dan cantik Ketika salah seorang dari mereka Melihat mayat itu Ia segera berteriak Itulah dia Kilurah Mendengar teriakan itu Seorang yang bertubuh tegap Gagah bahkan lebih agak gagah Dari mayat itu Segera meloncat turun dari kudanya Dan berjalan mendekati mayat itu Yang segera disusul oleh satu-satunya perempuan Dalam rombongan itu Melihat mereka berdua Segera Maisa Jenar menebak Bahwa mereka berdualah Yang terkenal dengan suami istri Simarodra Setelah mereka sampai pada mayat itu Segera suami itu berjongkok Mengamat-ngamati Kemudian segera tangannya Meraih tombak pendek itu Hmm Sayang Adik Gemak Baron Terpaksa aku membunuhnya Kalau tidak Pastilah Jai Tolo Tadah ini Jatuh ke tangan sepasang Ulin Rowo Pening Gunggamnya Mungkin tujuannya lebih dari itu Mungkin tujuannya lebih dari itu Sahut istrinya Mungkin Adik Gemak Baron Mendapat tugas Untuk mengambil kedua kris itu Mungkin juga Jawab si suami Sebab Kalau tidak Tugas yang penting itu Pastilah bukan Adik Gemak Yang harus melaksanakannya Tetapi Kejadian ini pasti ada akibatnya Setelah istrinya Apakah kakak beradik dari Rowo Pening itu Akan tinggal diam Pasti tidak Jawab si suami Tetapi Yang tidak pula akan bertindak gegabah Sebab Kalau tindakannya terdengar Oleh golongan lain Pasti akan menimbulkan keributan pula Pastilah Lawo Iju Jokosoka Dan sebagainya Tidak pula akan tinggal diam Si istri tampak berpikir sejenak Lalu katanya Itu berarti Akan mempercepat Saat pertemuan akhir tahun ini Di Rowo Pening Mungkin Mereka akan bersama-sama Datang ke Gunung Tidar Untuk merebutkan pusaka-pusaka itu Mungkin Jawab si suami Itu berarti Pekerjaan kita bertambah berat Lalu Bagaimana dengan Adi Gemak Paron itu Potong istrinya Sebab Adi Yuyu Rumpung Yang lolos dari kejaran kami Pasti segera akan melaporkan Kejadian ini Belum lagi mereka menentukan sikap Tiba-tiba terdengarlah Derap kuda Dari arah lain Tampaklah Bahwa semua orang Dalam kerombolan itu terkejut Tidak terkecuali Suami istri Simar Rodra Rupa-rupanya Adi Gemak Paron Tidak hanya berdua Desis istri Kau benar Jawab si suaminya Bersiaplah kalian Perintahnya Kepada anak buahnya Maka Segera mereka pun bersiap Menghadapi Setiap kemungkinan Suara derap kuda itu Semakin lama Semakin jelas Dan Maisa Jenar pun Tidak kalah cemasnya Sebab Arah derap kuda itu Menuju kepadanya Karena itu Ia pun melipat dirinya Lebih kecil lagi Di bawah sebuah gerumbul Yang berdaun rapat Sejenak kemudian Kuda yang larinya Seperti terbang Meluncur Hanya beberapa langkah Di samping Maisa Jenar Melihat penunggang-penunggangnya Maisa Jenar Agak keheran-heranan pula Mungkinkah mereka dari Gerombolan Ulin Rowo Pening Sebab Tampahlah wajah mereka Berbeda Dengan wajah-wajah Gerombolan Simarodra Sedangkan Pakaian mereka pun Sama sekali tidak Seperti pakaian orang Yang mati itu Rombongan yang kedua ini Terdiri dari orang Yang jumlahnya Lebih banyak Semua Kira-kira ada 15 orang Ketika rombongan yang kedua ini Melihat rombongan Simarodra Mereka pun tampak terkejut Maka Dengan segera Mereka menarik tali Kakang kuda mereka Sehingga Kuda-kuda mereka Berdiri Dan berhenti Seketika Melihat rombongan Yang baru saja Datang itu Ternyata Simarodra Beserta anak buahnya Bertambah terkejut lagi Sehingga Ketika rombongan Yang kedua itu Telah berhenti Simarodra Segera berkata Aku menyampaikan hormat Yang setinggi-tingginya Kepada rombongan Ki Ageng Lembusora Mendengar Sapa Simarodra itu Giliran Maisa Jenar Yang terkejut Bukan kepalang Inilah orangnya Yang bernama Ki Ageng Lembusora Putra kedua Dari Ki Ageng Sora Dipayana Ki Ageng Lembusora Adalah seorang Yang bertubuh sedang Berwajah keras Matanya memancar Sinar ketamakan Dan pemujaan Kepada nafsu-nafsu Jasmania Sambil masih duduk Di atas kudanya Yang menjawab Salamku kepada kalian Terima kasih Ki Ageng Jawab Simarodra Kenapa kalian berada Di tempat ini Tanya Ki Ageng Lembusora Kami sedang Mengejar orang ini Ki Ageng Jawab Simarodra Sambil menuju Kepada mayat Gemak Paron Siapakah dia Tanya Lembusora Kembali Dia berusaha Untuk mencuri Pusaka kami Yaikolo Tadah Untunglah Bahwa aku dapat Mengenainya Dengan sumpit Sehingga Dia tidak dapat Melarikan diri Lebih jauh lagi Jawab Simarodra Lembusora Tampanya Menganggu-ganggu Kepalanya Kemudian katanya Dari manakah dia Dari daerah Rawapening Jawab Simarodra Gerombolan yang dipimpin Oleh Ulin Rawapening Untunglah Gerombolan Uling itu Sampai sekarang Masih diberi Kesempatan Berdiri Kalau saja Kakak Gagang Gagasora Sudah mau Bertindak Maka Umur Gerombolan itu Tidak akan Lebih dari Satu senja Rupanya hal itu Rupanya hal itu pun Disadari Oleh sepasang Ulin itu Sehingga Mereka tidak berani Berbuat apa-apa Di dalam Wilayah Kekuasaan Kiagang Gagasora Meskipun Secara Perseorangan Belumlah Pasti Bahwa kakak Beradik Olin itu Dapat dikalahkan Oleh Gagasora Berlahan-lahan Ia menegahkan Kepalanya Memandang ke arah Puncak-puncak Pohon Raksasa Yang bertebaran Di hutan Jelas Betapa ia mencoba Menguasai dirinya Untuk tidak Bertindak Tergesa-gesa Sebentar kemudian Baru Simarodra menjawab Kiagang Aku tidak ingin Berkata demikian Selama kita Masih saling Menghormati Persetujuan kita Biarlah Apa saja yang akan Terjadi Di daerah Banyu Biru Dan Rowo Pening Sedang Di antara kita Hendaknya Tetap berlaku Persetujuan Yang sudah Sama-sama kita Terima Supaya Kita tidak Usah menilai Siapakah di antara kita Yang lebih kuat Sedangkan Apa yang berlaku Sekarang Aku rasa Sudah saling Menguntungkan Wajah lembut Sora menjadi Tegang pula Rupanya Ia pun Sedang berusaha Untuk menguasai Perasaannya Sejenak kemudian Dengan mata yang Berapi-api Ia berkata Bagus Kalau kau masih Tetap dalam Pendirianmu itu Tetapi Aku dengar Kau mulai Membuat perkara Karena itu Aku sekarang Memerlukan Berkeliling Pakar Perdikan Untuk Mengetahui Kebenaran berita Bahwa kau mulai Merambah Ke daerah Lalu lintas Dengan Pamingit Itu tidak Benar Potong Simarodra Aku tidak Biasa Berbuat Kecurangan Kecurangan Yang naif Semacam itu Mungkin Dalam kehidupanku Telah ribuan Kali Aku berbuat Curang Tetapi Untuk keperluan Yang cukup Bernilai Dan seimbang Dengan Kecurangan Yang terpaksa Aku lakukan Simarodra Diam Sejenak Suasana Segera Meningkat Semakin Tegang Tampaklah Bahwa Masing-masing Telah Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Setiap Kemungkinan Yang benar Dua orang Kupak ini Telah mati Di pangrantunan Lanjut Simarodra Lembusora Tampaknya Agak terkejut Mendengar Berita itu Sehingga Ia bertanya Kenapa Sebabnya Masih Belum Begitu Jelas Sebab Aku Masih Belum Sempat Mengusutnya Karena Ada Peristiwa Pencurian Pusaka Ini Tetapi Dua Tiga Hari Yang Akan Datang Pastilah Aku Sendiri Akan Datang Ke Pangrantunan Untuk Melihat Siapakah Yang Telah Berbuat Kejahatan Itu Jawab Simarodra Simarodra Yang Termasuk Dalam Persetujuan Kita Hanyalah Sumbangan Hasil Bumi Dari Penduduk Pangrantunan Bukan Orang Orangnya Tetapi Aku Tidak Membiarkan Pembunuhan Itu Menjadi Kebiasaan Karena Itu Yang Bersalah Harus Mendapatkan Hukuman Jawab Simarodra Aku Beri Wernang Kau Melakukan Hukuman Hanya Kepada Yang Bersalah Tetapi Awas Jangan Berbuat Segendak Mu Saja Atas Orang Orangku Sebab Ganti Yang Kau Berikan Kepadaku Akhir Akhir Ini Ternyata Mulai Merosot Nilainya Jawab Lembus Sorang Mendengar Kata-kata Lembus Sorang Tiba-tiba Simarodra Tertawa Menggelegar Jangan kau Takut Kiageng Lain kali Pasti akan Lebih Memberi Kepuasan Kepada Kiageng Aku Berkata Sebenarnya Karena itu Segala Sesuatunya Terserah Kepadamu Aku Akan Melanjutkan Perjalanan Sekarang Potong Lembus Sorang Sehabis Mengucapkan Kata-kata Itu Segera Ia menarik Tali kekang Kudanya Serta Mencabunya Keras-keras Sehingga Kudanya Terloncat Dan Berlari Kencang Para Pengikutnya Segera Mengikutinya Suami Istri Simarodra Bersama Anak Buahnya Mengawasi Sampai Hilang Di balik Semak-semak Setelah Itu Kembali Terdengar Simarodra Tertawa Tergelak-gelak Orang Gila Rupa-rupanya Masih Juga Ada Sisa-sisa Minatnya Untuk Meninjau Daerah Perdikan Yang Sebentar Lagi Pasti Akan Dapat Aku Telan Seluruhnya Kata Simarodra Kemudian Jangan Terlalu Tergesa-gesa Apa Kau Kira Gak Gajah Sora Akan Tinggal Diam Potong Istrinya Dengan Kedua Pusaka Krishno Gososro Dan Sabu Inten Itu Ada Di Tangan Kita Pastilah Bahwa kita Akan Menguasai Segenap Aliran Hitam Di Pulau Jawa Seperti Apa Yang Pernah Kita Janjikan Bersama Sesudah Itu Apakah Arti Dari Kekuasaan Gajah Sora Sedangkan Demak Sendiri Lambat Pasti Akan Dapat Aku Lenyapkan Pula Kata Simarodra Istri Simarodra Menganggu-nganggu Kepalanya Lalu Katanya Mudah-mudahan Semua Itu Tidak Hanya Merupakan Sebuah Impian Yang Akan Lenyap Bersama Terbitnya Matahari Si Suami Tertawa Berlahan-lahan Seperti Kepada Dirinya Sendiri Ia Berkata Aku Harus Bekerja Lebih Keras Mungkin Akan Banyak Hal Yang Harus Aku Hadapi Dalam Perjalanan Ke Istana Demak Lalu Apa Yang Akan Kita Berbuat Sekarang Tiba-tiba Istrinya Bertanya Simarodra Itu Menjadi Seperti Orang Yang Tersadar Dari Lamunanya Kembali Ia Mengamat-ngamati Mayat Gemak Paron Sebentar Kemudian Ia Berkata Marilah Nyai Sebaiknya Kita Kembali Mungkin Sehari Dua Hari Kakak Beradi Ulin Dari Rawop Pening Akan Berkunjung Ke Rumah Kita Baru Sesudah Itu Kita Pergi Ke Pang Rantunan Untuk Mencari Pembunuh Anak Buah Kita Simarodra Tampak Agak Berpikir Tetapi Segera Menjawab Masalah Pang Rantunan Sama Sekali Bukan Masalah Yang Perlu Mendapat Perhatian Banyak Tetapi Sepasang Ulin Itu Benar-benar Memerlukan Persiapan Yang Cukup Untuk Menyambutnya Setelah Itu Maka Segera Ia pun Berdiri Meninggalkan Mayak Gemak Baron Langsung Menuju Ke Gudanya Dan Sejenak Kemudian Rombongan Itu Pun Pergi Meninggalkan Mayak Itu Tetap Terkabar Sambil Membawa Kembali Pusaka Yang Disebutnya Yaikolo Tadah Setelah Derap Kuda Mereka Tak Terdengar Lagi Maisa Jenar Berlahan-lahan Keluar Dari Persembunianya Tanpa Sadar Ia Menggelengkan Kepalanya Sambil Mengusap Dadanya Meskipun Ia Tidak Tau Bunyi Perjanjian Di Antara Ki Ageng Lembu Sora Dan Simarudra Tetapi Bahwa Ki Ageng Lembu Sora Bersedia Menyerahkan Sebagian Dari Wilayahnya Untuk Sumber Perbekalan Dari Golongan Hitam Adalah Suatu Tindakan Tercelang Adapun Yang Diterima Lembu Sora Dari Simarudra Sebagai Gantinya Hal Itu Adalah Suatu Penghinaan Atas Kekuasaan Yang Dipegangnya Dengan Membiarkan Adanya Kekuasaan Asik Turut Serta Mencapuri Masalah Di Dalam Rangkah Apalagi Ketika Maisa Jenar Teringat Akan Rencana Simarudra Tidak Saja Menguasai Perdikan Ini Tetapi Ia Sudah Mulai Merintis Jalan Kedemak Tetapi Ketika Ia Teringat Bahwa Ki Ageng Sora Dipayana Dengan Wujudnya Yang Baru Telah Kembali Kepang Rantunan Hatinya Menjadi Agak Tentram Pasti Orang Itu Tidak Akan Membiarkan Pengkhianatan Itu Tetap Berlangsung Sebab Kekuasaannya Selalu Dibayangi Oleh Kekuasaan Lain Tidaklah Lebih Dari Kekuasaan Boneka Sebentar Kemudian Segera Maisa Jenar Sadar Akan Tugasnya Ia Harus Cepat Pergi Ke Gunung Tidak Kalau Benar Apa Yang Diperhitungkan Oleh Simarudra Yaitu Kemungkinan Akan Datangnya Ulin Dari Rowo Pening Maka Ia Harus Berusaha Untuk Mendahulunya Sebab Kalau Tidak Dan Sepasang Ulin Itu Sampai Berhasil Merebut Kedua Keris Busaka Itu Maka Tugasnya Akan Bertambah Sulit Karena Itu Maisa Jenar Pun Melanjutkan Perjalanannya Sejenak Kemudian Ia Telah Memasuki Daerah Hutan Yang Cukup Lebat Pula Tepatlah Apa Yang Dikatakan Oleh Ki Ageng Sora Dipayana Bahwa Di Dalam Hutan Itu Seolah Telah Dibuat Sebuah Jalan Yang Walaupun Sepit Tetapi Cukup Baik Untuk Lalu Lintas Kuda Maupun Orang Berjalan Maka Tidaklah Ada Kesulitan Apalagi Bagi Maisa Jenar Untuk Langsung Menuju Ke Gunung Tidar Tetapi Belum Lama Ia Menyusur Jalan Rimba Tiba-tiba Didengarnya Telapak Kuda Yang Berlari Sangat Kencang Dari Arah Depan Mula-mula Maisa Jenar Mengira Orang-orang Simarudra Tetapi Ketika Diketahuinya Bahwa Suara Derap Kuda Itu Tidak Lebih Dari Seekor Maka Maksudnya Untuk Menghindar Pun Diurungkan Ia Tetap Saja Berdiri Menepi Dengan Maksud Untuk Mendapatkan Suatu Pengertian Baru Tentang Simarudra Dari Orang Itu Sebentar Kemudian Tampalah Seekor Kuda Yang Lari Seperti Kokoh Dan Berjambang Tebal Ketika Orang Itu Melihat Maisa Jenar Ia Pun Tampak Terkejut Segera Ia Menarik Kekang Kudanya Sehingga Kuda Itu Berhenti Beberapa Langkah Di Hadapan Maisa Jenar Mula-mula Wajah Orang Itu Tampak Tegang Tetapi Ketika Ia Melihat Ikat Binggang Orang Itu Yang Tampak Lebar Hampir Selebar Telapak Tangan Serta Dibuat Dari Kulit Kerbau Menjadi Terkejut Segera Ia Ingat Kepada Gemak Paron Yang Mati Kena Sumpit Punggungnya Juga Memakai Ikat Binggang Yang Serupa Maka Kesimpulan Bagi Maisa Jenar Orang Itu Pasti Juga Salah Seorang Dari Gerombolan Ulin Rowo Pening Mungkin Orang Inilah Yang Tadi Disebut Dengan Nama Yuyu Rumpung Yang Berhasil Meloloskan Diri Dari Kejaran Simarodra Dari